Halo halo duers dimanapun kalian berada seperti janji umam mami di waktu lalu untuk membuat kancing sianghai atau kancing ciongsam nah ini berikut videonya pertama-tama kita gunting dulu serong kain yang akan dijadikan sebagai kancing ciongsam lebarnya kurang lebih 4 cm dan lalu dijahit sehingga lebarnya menjadi kurang lebih 0,8 cm atau sesuai dengan selera kalian rapihkan dulu bagian pinggirnya kemudian balikan disini mami memakai sebatang lidi untuk membalikannya karena lebarnya cukup besar ya setelah dibalikan hasilnya menjadi seperti ini lalu lanjut untuk membuat kancing sianghainya nah ini tutorialnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaç menikmati kemudian masukkan kainы cukup pas train jika cap camera selamat menikmati nah tutorialnya selesai lalu masukkan koinnya untuk bagian kancing mandarin sebelah kanan Dan kalau untuk yang sebelah kiri baju itu lurus saja biasa saja Lalu tinggal dijahit kepada baju ceongsamnya Untuk bagian kanan baju menjahitnya seperti ini dengan jarak jahitan 6 cm dari bisban Jahit juga kancing mandarin yang sudah ada koinnya pada bagian kiri baju Hasilnya jadi seperti ini Dan selesai sudah pembuatan kancing mandarin atau kancing ceongsam Berikut pemasangannya pada baju ceongsam Terima kasih